Pria yang maki-maki polisi saat operasi zebra di Mojokerto tak berkutik saat diamankan. Hanya butuh waktu semalam untuk polisi mengamankan seorang pria yang menantang mereka saat melakukan operasi zebra di wilayah Mojokerto. Saat diamankan, nampak pria tersebut tidak berkutik. Hal tersebut tentu sangat berbanding terbalik dibandingkan saat dirinya kabur dari operasi zebra sebelumnya. Dalam sebuah video yang diunggah oleh Instagram etudata Mojokerto 24 Oktober terlihat motor itu sudah berada di kantor Polres Mojokerto. Disanalah si pelanggar lalu lintas diberikan surat tilang. Tak hanya itu pria pelanggar peraturan juga melakukan klarifikasi terkait tindakan tak terpuji yang ia lakukan sebelumnya. Ia meminta maaf karena telah memaki-maki petugas kepolisian yang sedang melaksanakan operasi zebra. Tak hanya itu, ia juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya itu lagi. Bahkan pria tersebut pun mengaku merasa malu terhadap tindakannya. Setelah melakukan klarifikasi dari video terlihat, pria tersebut diajak makan malam bersama dengan beberapa petugas kepolisian yang sedang bertugas. Mereka bersama-sama menikmati hidangan nasi goreng. Sayangnya dalam video, si pria tak terlihat bersemangat saat menikmati hidangan yang terlihat lezat itu.